Polres Tabe Semarang mengamankan seorang pria dalam kasus tewasnya Bos Galon di Semarang bernama Irwan Huta Galung. Meski sudah diamankan, namun kepolisian menegaskan bahwa sosok tersebut belum ditetapkan menjadi tersangka. Pria yang diamankan ini, saudara, adalah seorang penjual angkringan yang berjualan persis berdekatan dengan tempat usaha milik korban, yakni berada di sisi utara, tempat utara korban. Pria tersebut sampai sekarang masih diperiksa menjadi saksi dan masih dalam penyelidikan lanjutan. Korban Irwan Huta Galung, yang merupakan warga sumur Boto Banyumanik, Semarang ini, menjadi korban pembunuhan sadis di tempat usahanya. Ia ditemukan dalam kondisi dicor dan termutilasi dengan kepala dan badan yang terpisah. Ia ditemukan di depot isi ulang dan gas LPG miliknya, tepatnya yang berada di Jalan Mula Warman, Tembalang. Dari hasil penyelidikan kepolisian, korban dianiaya menggunakan linggis hingga meninggal dunia. Kapol Restabe Semarang, Kombes Irwan Anwar menjelaskan bahwa korban sebelum dicor telah dimutilasi menjadi empat bagian. Korban diduga kuat dibunuh dan dimutilasi setidaknya pada Kamis 4 Mei malam atau Jumat 5 Mei dini hari. Hal ini merujuk terhadap keterangan para saksi yang masih melihat aktivitas korban pada Kamis sore. Kemudian pada keesokan harinya atau pada Jumat 5 Mei, korban sudah tidak terlihat, hingga ditemukan pada Senin 8 Mei 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!